selamat pagi semuanya ini kemarin ada pertanyaan dari mbak eva dan beberapa subscriber tentang fenomena dormen fenomena dormen yang menurut mungkin dia pernah membaca referensi dimana atau membaca atau melihat tayangan video jadi dia bertanya tentang fenomena dormen pada angrek nobeli dan anasmem dan yang setipe dengan itu yaitu soft cane ini soft cane dendrobium anasmem saya yang setelah saya taruh di tempat yang keduh kemarin bulan Maret berbunga tanpa rontok tanpa rontok daunnya jadi ini fenomena yang saya cermati yang terjadi di area saya ini pernah saya taruh di tempat bright light anasmem terus leafless cane jadi pada rontok daunnya ternyata itu memang karena bright light jadi setelah saya teduhkan ini hijau tetap hijau tidak ada leafless cane dan bisa berbunga jadi faktor bright light itulah yang menyebabkan leafless cane oke sekarang saya mau beralih ke dendrobium nobeli yang setipe dengan enasmem ini dendrobium nobeli saya ini memang apa ini memang sudah tua ya jadi ini leafless cane wajar karena sudah tua tapi ini semua yang lain yang masih seger-seger tidak ada yang leafless cane ini memproduksi keki-keki dan kemarin bertanya tentang dormancy jadi dormancy itu dari kata dormir dormir bahasa Perancis artinya sleep jadi yang dimaksud dengan dormancy itu ketika anggrek itu mengalami masa rest period jadi masa istirahat itu fenomena itu dicermati oleh beberapa orchid grower yang ada di western ya karena di western itu misalnya di amerika tapi tidak semua amerika itu mengenal empat musim ya ada beberapa yang tidak seperti di daerah florida itu tidak empat musim jadi yang di daerah seperti washington new york atau lainnya itu empat musim jadi orchid grower penanam anggrek di USA yang mengalami empat musim winter spring summer dan autumn itu mereka memang mencermati fenomena dormancy sehingga menjelang musim dingin yaitu musim dingin itu biasanya desember ya jadi pada waktu november mereka bersiap-siap melakukan treatment-treatment tertentu untuk menghadapi masa-masa dormancy pada anggrek anggrek tertentu juga pastinya seperti dendrobium nobelic peresai atau yang lain yang soft cane soft cane dendrobium jadi mereka melakukan treatment seperti halnya misalnya mengurangi frekuensi penyiraman itu teman saya juga bilang jadi menghadapi winter mereka mengurangi porsi penyiraman kemudian juga melakukan stop fertilizing jadi kalau di daerah kita tropis ya dormancy kata mereka tidak perlu dilakukan kita tidak perlu melakukan treatment apapun karena kita kan tropis ya only dry and wet season jadi hanya musim hujan dan musim panas aja jadi itu berlaku untuk daerah yang mengalami empat musim dan terutama menghadapi musim dingin mereka melakukan treatment-treatment tertentu menghadapi rest period atau masa istirahat atau masa dormancy dari anggrek tertentu ya jadi itu aja ini sebagai tambahan kita referensinya ke negara tropis aja ya jadi kemarin teman saya yang di malaysia ini saya mau mengucapkan thank you so much sama teman saya bunda zaleha yang sudah mengirimkan gambar cantiknya tentang dendrobium dendrobium wangi anosmum beliau juga tidak pernah melakukan treatment apapun ini ya kita lihat betapa indahnya ini anosmum dari bunda zaleha di malaysia jadi seperti yang dikatakan dikatakan oleh teman saya yang di usa itu bahwa saya tidak perlu melakukan treatment apapun karena saya tinggal di negara tropis buktinya we let the nature do what they want jadi secara alami aja karena kita di tropis tidak mengalami winter jadi tidak perlu memberikan treatment apapun ini buktinya ini punya bunda zaleha thank you so much koleksinya banyak banget anosmumnya dan itu ditanam di klepot dan itu ditempatkan di tempat teduh sehingga daunnya tetap hijau subur menjuntai itu terus bunganya banyak jadi kita tidak perlu melakukan treatment apapun untuk menstimulit atau merangsang pertumbuhan bunga setelah masa rest period itu karena kita tidak mengalami hal itu jadi ini contoh nyata bahwa sama-sama ya kalau di Malaysia dengan Indonesia kan iklimnya sama ya tropis ya jadi kita referensinya ke negara tropis aja saya juga sharing dengan teman-teman orchid grower di negara tropis di negara yang punya empat musim jadi itu kemarin Mbak Eva yang menanyakan apakah perlu kayaknya ketakutan bukan ketakutan mungkin lebih tepat kekhawatiran ya kalau menanam dendrobium nobeli beresai atau sejenisnya itu akan mengalami kesulitan karena harus ini itu ternyata enggak juga dan ini buktinya teman saya yang di Sabah Malaysia Madam Zaleha terima kasih banyak Bunda Zaleha yang sudah memberikan fotonya yang cantik enggak bosan-bosan loh ini saya ini sudah empat tahun lebih katanya jadi ada-ada semacam siksaan atau apa itu enggak perlu karena kita di negara tropis bahkan orang asing itu yang bilang jelas kalau lihat orchid grower di tropical countries gitu jadi kita diberkahi dengan cuaca yang bagus kalau mereka ada ketakutan di masa winter mungkin dengan bahaya-bahaya cold frozen itu ya udara yang sangat dingin di bawah 0 derajat minus 0 derajat itu kan bisa menghancurkan anggrek jadi mereka melakukan treatment-treatment tertentu pastinya ya kalau kita it's ok jangan kita tiket iseng enggak perlu khawatir itu aja ya mbak Eva dan semuanya sharing saya mudah-mudahan bermanfaat saya juga hanya mendapatkan share dari teman-teman di luar jadi bukan karena saya punya banyak pengetahuan enggak sama sekali saya juga tetap keep learning jadi tetap belajar terus saya juga manusia biasa yang enggak sempurna ok thank you happy growing have a great day bye bye